Halo semua, balik lagi sama gue Diwa di channel Animal Topia Oke, kali ini gue akan membahas tentang Sugar Ladder Sugar Ladder atau bahasa latini itu, gue gak tau disini nih Sugar Ladder adalah hewan marsupial atau hewan berkantung seperti kangguru dan kuala Sugar Ladder juga termasuk hewan nocturnal, yaitu aktif di malam hari dan biasanya dia siang hari tidur Oke, nama Sugar Ladder itu berasal dari kebiasaannya Sugar itu artinya dia suka makan makanan yang manis Glider itu artinya suka lompat tinggi karena dia memiliki selaput di antara tangan sama kakinya Oke, untuk makanan Sugar Ladder sendiri, untuk buahnya dia bisa dikasih makan pisang, mangga, jeruk, melon, dan lain-lain Tetapi jangan sampai dikasih makan coklat sama anggur karena anggur memiliki zat-zat yang gak baik untuknya Oke, untuk sayurannya dia bisa dikasih makan wortel dan timun Dan untuk serangga dia juga bisa dikasih jangkrik, olet jerman, dan olet tongkong Oke, kita masuk ke jelis mie Sugar Ladder Oke, yang pertama ada namanya Classic Gray Classic Gray itu memiliki ciri warnanya abu-abu dan memiliki garis-garis hitam Oke, yang kedua ada yang namanya White Face Oke, Sugar Ladder yang satu ini memiliki ciri yang hampir sama sama kayak Classic Gray Tapi bedanya dia kalau di bagian dagu sini, dia warna putih semua sampai ke bawah Dan White Face ini warnanya sedikit cerah daripada Classic Gray Yang ketiga ada yang namanya Sugar Glider White Tip Sugar Glider ini memiliki ciri sebenarnya hampir sama sama Classic Gray Tapi bedanya dia dibuntutnya itu putih Jadi kalau yang Sugar Glider Classic Gray biasa itu buntutnya abu-abu dan ujungnya hitam Kalau yang White Tip ini buntutnya abu-abu, ujungnya putih Oke, yang keempat ini ada yang namanya Sugar Glider Mosaic Mosaic ini hampir sama seperti White Face Tapi bedanya dia lebih putih, lebih cerah dan di wajahnya sini putih dan tangan nama kaki juga putih Kelima ada namanya Sugar Glider Caramel Ya, seperti namanya sendiri dia jadi warnanya kayak caramel gitu, warna coklat Dari ujung kepala sampai ujung buntutnya Oke, yang keenam ada namanya Sugar Glider Platinum Platinum Jadi dia memiliki ciri-ciri bulunya berwarna abu-abu keterangan Dan warna ujung buntutnya itu warna abu-abu gelap Oke, yang ketujuh ini ada Sugar Glider Cremino Sugar Glider Cremino ini memiliki warna bulu yang sama seperti kopi dan susu Oke, yang kedelapan ada yang namanya Sugar Glider Lechistic Lechistic Jadi dia itu memiliki semua badannya itu putih Kecuali matanya berwarna hitam Nah, yang kesembilan ini ada yang namanya Sugar Glider Albino Hampir sama, sama yang Lechistic Dia semua badannya itu putih Tapi yang membedakan adalah matanya itu warna merah Itu adalah semua jenis Sugar Glider yang biasa kita temui Oke, mungkin segini aja dulu buat video gue kali ini Jangan lupa untuk subscribe dan like Daaah